Hai saya Albert Fagdauer dan kali ini saya ada di channelnya Brilio di acara Brisik, Brilio Musik. Langsung aja dengerin single saya yang terbaru judulnya More. Jangan kita telah bersama dalam kedamaian cinta Kamu aku kita takkan mampu Berjauh-jauh kamu denganku satu Selalu terbuai dirimu bagai cenduku Baby I want you more ku kecupkanimu Perlukah dirimu genggam cuman I'll never let you go Hanyalah dirimu Takkan mampu ku sendiri Tanpa kau di sisi Tetap abadi Kamu aku kita takkan mampu Berjauh-jauhan Kamu dan aku satu Selalu terbuai dirimu bagai cenduku Baby I want you more Ku kecupkanimu Ku kecupkanimu Aluing vai harus mer?」 Tiada perlukah dirimu Selalu terbawah dirimu Terbawah dirimu 空 kecup mungkin Ku kepetisi Hanyalah dirimu Takkan mampu Ku sendiri Tentang kau di sisi Baby I want you more Ku kajukanimu Peralahkan dirimu Genggam jumatimu I'll never let you go Hanyalah dirimu Takkan mampu Ku sendiri Tentang kau di sisi Tentang pemani Mampu buat kita, kita akan mencintai dan memiliki dan ingin menginginkan dia lebih dan lebih lagi tapi ya ditulisnya dalam bahasa Inggris jadi judulnya Moore jadi memang sebenarnya dipersembahkan untuk para bucin karena dari liriknya emang cukup menceritakan peristiwa-peristiwa kebucinan gitu kalau kita baca liriknya kayak lebih dari seribu senja kita telah bersama gitu kan kayaknya berarti kan udah lebih dari berapa tahun tuh seribu hari tuh lumayan lama gitu jadi kan kayak mungkin kategori orang yang pacaran lama disebut bucin juga kali jadi emang lagu ini dipersembahkan untuk para mereka yang menjadi hamba cinta kalau from the scratch itu yang bikin aku sendiri memang liriknya dari lagu dari nada komposisi dan lirik keseluruhan itu aku yang bikin abis itu aku dibantu diproduce sama Dimas Pradipta Dimas Pradipta ini adalah main drum dan salah satu mixing mastering engineer terbaik di Indonesia lah gitu dan Dimas bantu aku buat aransemen kita berdua ya jadi saya dan Dimas bantu produs dan bantu aransemen terus dimixing dan dimustering juga sama Dimas terus ada juga yang terlibat salah satunya di lagu ini Henry Budidharma Henry Budidharma ini pemain elektrik gitar dia juga salah satu session player Glenn Fradley di tahun 2000an awal lalu ada satu orang yang menurut saya spesial banget bisa terlibat itu ada Mas Andi Rianto di piano dan di strings sebenarnya aku udah cukup berkarya di industri musik udah cukup lama juga sebenarnya emang mulainya justru di musik duluan di tahun 2004 waktu itu pernah satu single bareng sama Almarhum Glenn judulnya Salam Pagi Sahabat terus baru akhirnya tahun 2006 itu berkecimpung di dunia perfilman dan buat aku semuanya maksudnya ketika kita terjun dalam dunia seni justru jadi sesuatu yang bagus buat kita bisa explore banyak sekali dunia seni salah satunya film tapi buat aku aku lebih seneng mengekspresikan diriku lebih ke musik gitu ya karena mungkin emang sebenarnya awalnya berangkat dari musik dari nyanyi jadi emang lebih memilih musik sebagai core nya role model sebenarnya ada dua orang yang pertama Almarhum papaku memang dia bisa dibilang salah satu musisi juga di era tujuh puluhan justru yang memperkenalkan musik sama aku tuh justru beliau jadi emang buat aku karena dia aku jadi bisa suka musik dan yang ada di industri musik yang buat aku jadi inspirasi buat berkarya ya gak bisa dipungkiri sih Almarhum Glenn Fredly karena emang dari awal waktu itu mungkin kalau boleh cerita sedikit tahun 2004 waktu Kak Glenn bikin konser pengakuan lelaki di mana ya di Semanggi kalau gak salah aku ngeliat konsernya kan dan aku juga ikut dalam konsernya dan waktu itu masih kecil banget terus kayak ngeliat bagaimana musik yang dia hasilkan gitu jadi inspirasi sampai hari ini dalam hati dari waktu itu tuh dalam hati kayak ngomong gini waduh gue harus bisa nih bikin atau punya musik seberkualitas ini gitu jadi bisa dibilang Almarhum Glenn Fredly adalah salah satu role model saya juga buat berkarya di musik aku akan terus berkarya dan bahkan terus terus nulis lagu bahkan ya berkolaborasi dengan musisi-musisi yang lainnya tapi buat aku gambar besarnya adalah yang jadi ya bisa dibilang mungkin nih cita-cita yang apa ya cita-cita anggap aja aku sebagai anak kecil yang punya cita-cita lah gitu ya cita-cita bahwa musik itu ke depan bisa jadi apa ya ujung tombaknya negara ini kayaknya berat banget gitu tapi tapi aku maksudnya sangat sangat optimis bahwa musik Indonesia tuh bisa jadi bisa jadi apa ya ya maksudnya kalau kita sekarang denger tentang Korea Selatan kita udah tau gitu musiknya kalau kita denger tentang Jepang kita udah tau ada J-rock ada Jepang Rocks gitu jadi maksud aku kayak Indonesia tuh bisa banget ketika orang denger kata Indonesia oh iya ada musisi ini ada penyanyi ini sebenarnya kalau spesifik gak ada sih karena emang sebenarnya inspirasinya aku ambil dari dari orang-orang terdekat yang pertama yang kedua sebenarnya dari fenomena yang terjadi kehidupan percintaan atau kehidupan romansa di insan-insan kaula muda di Indonesia gitu ya jadi justru bisa dibilang More nih salah satu karya yang yang membuat aku jadi apa ya di tahun 2002 karena ini single pertama jadi aku pengen bikin satu karya yang beda gitu dan More ini salah satu contohnya sebenarnya contohnya tuh kayak maksudnya gini aku pengen buat lagu yang bisa relate sama perasaan orang banyak aku pengen buat lagu yang orang bisa apa ya jadiin laguku untuk mengawali harinya dia atau mungkin menjadi background kisah percintaannya dia atau mungkin jadi menemani dia skripsi kali atau gimana gitu sebenarnya tuh harapan-harapanku ketika lagu More ini sudah rilis dan sudah didengarkan orang-orang wah enggak sih gimana ya itu enggak ada enggak ada formulanya sih sebenarnya maksudnya kalau bicara tentang hubungan lama kan sebenarnya itu bukan jadi patokan juga sih kita bukti bahwa kita emang setia dan sayang sama dia gitu sebenarnya kan yang lebih penting itu adalah dibangun komunikasinya satu sama lain banyak area-area yang mungkin kita enggak tahu dari pasangan kita kenapa enggak kenapa harus feel awkward untuk menanyakan itu lu sukanya apa sih lu kalau lagi gini apa sih yang bikin lu marah sebenarnya area-area itu kan yang jarang disentuh yang harusnya sebenarnya santai aja once ketika lu udah ngomrolin ya berarti kan lu udah tahu nih pasangan lu tuh gimana jadi kayak sebenarnya bukan durasi berapa lamanya hubungan gitu tapi berapa worksnya ketika ada tension dalam kehidupan percintaan lu tapi lu tetap bisa kontrol thank you semua buat sobat briller yang udah nonton jangan lupa dengerin single saya yang terbaru judulnya more sudah tersedia di semua digital platform kesukaan kamu jokes apple music spotify langit musik kamu bisa bikin background story musiknya ada di instagram di tiktok udah ada semua so see you later bye bye tak kenapa kesendiri tanpa kau di sisi tetap family kemudian kemudian Terima kasih.